kita lihat kesini foto disini enak sekali bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin jumpa kembali dengan channel rina prianti saat ini saya berada di jalan utama tadi saya opening di Tugu Marlin yang ada di Pangandaran kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran yang letaknya berada di sebelah timur pantai Pangandaran nah karena saya berasal dari Pangandaran makanya saya mengarah ke jalan banjar dan kalau teman-teman berasal dari atau jalannya dari arah banjar menuju ke pantai Pangandaran berarti objek wisata ini berada jauh sebelum ke pantai Pangandaran nah objek wisata apa? yaitu pantai Karapyak nah karena saya tadi openingnya di Pangandaran maka untuk menuju ke arah pantai Karapyak nanti sekitar 11 km kita akan sampai dulu ke Masjid Al-Jabar yang ada di wilayah Emplak kecamatan Kalipucang nah setelah situ kemudian kita harus belok ke kanan dulu untuk sampai ke pantai Karapyak nah sekarang ini saya berada di jalan Emplak karena kalau dari pantai Pangandaran mau ke pantai Karapyak berarti harus melewati jalan Emplak dulu ya nah kalau teman-teman dari arah banjar berarti nanti belokan ke pantai Karapyak dulu dari Masjid Al-Jabar baru melewati jalan Emplak yang ini ya jalan yang terkenal ya teman-teman disini jalannya berkelok-kelok dan ada turunan juga jadi teman-teman kalau ke area sini itu harus hati-hati ya nah untuk sampai ke pantai Karapyak kalau dari arah Pangandaran kita juga bisa melewati jalan menuju ke objek wisata lainnya yaitu salah satunya adalah pantai Karangmini nanti saya akan tunjukkan ya untuk belokan ke arah pantai Karangmini nah sekarang kita masih ada di jalan Emplak Alhamdulillah ya cuaca ini ketika saya sedang mengarah ke pantai Karapyak cuacanya cerah ya tapi walaupun begitu ya kita tetap harus hati-hati ya karena jalannya ini yang sebelah kanan ini adalah curam jadi tetap harus hati-hati ya dan juga ada tanjakan yang sangat tajam sekali ya nah seperti yang ini nih ini tajam sekali nih kalau bis lewat sini ini harus harus nunggu dulu kosong ya jadi yang dari arah seberang sana itu harus berhenti dulu untuk memberikan jalan kepada bis yang akan lewat nah seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya jadi kalau jalan Emplak ini ada juga objek wisata lain selain pantai Karapyak yaitu pantai Karangmini nah teman-teman kalau mau ke pantai Karangmini ini di depan ini ada pertigaan kemudian ada jalan yang belok ke kanannya nah ini langsung ke Karangmini nah karena saya akan ajak teman-teman menuju ke pantai Karapyak berarti ada beberapa kilometer lagi untuk sampai ke pertigaan menuju ke pantai Karapyak nanti teman-teman kalau dari arah Banjar itu patokannya adalah di sana ada Masjid Al-Jabar jadi dari Masjid Al-Jabar kalau teman-teman dari arah Banjar berarti belok ke kiri nah tapi karena saya dari arah Pangandaran jadi nanti setelah sampai ke pertigaan itu langsung belok ke kanan nanti ikuti terus ya nanti saya akan tunjukkan juga ke teman-teman itu kalau dari arah Pantai Pangandaran menuju ke Pantai Karapyak nah beberapa saat lagi kita akan sampai di pertigaan menuju ke Pantai Karapyak ini di depan ini ada bis yang melayani Pangandaran Cijulang ya teman-teman kalau mau backpackeran nih bisa naik bis ini ya untuk sampai ke Pantai Pangandaran dari arah Tasik nah kita sekarang sudah sampai di pertigaan berarti saya dari Pangandaran harus belok ke kanan nah itu adalah Masjid Al-Jabar nya ya nah belok ke kanan kesini untuk menuju ke Pantai Karapyak dan dari sini kita akan sampai ke Pantai Karapyak itu sekitar 8 km dengan kondisi jalan sudah bagus tentunya ya teman-teman bisa lihat nih tuh jalannya sudah hebat pokoknya sudah di hot mix nah teman-teman untuk sampai ke Pantai Karapyak disini kita juga akan ketahu ada terowongan yang dulu menjadi salah satu terowongan terpanjang yang ada di provinsi Jawa Barat ya mungkin ya yaitu terowongan kereta api namanya terowongan Wilhelmina nah ini jadi ada tubuhnya disini teman-teman itu di sebelah bawah tubuh itu itu adalah terowongan Wilhelmina namun sekarang kondisinya ya sudah rusak tapi masih digunakan untuk akses jalan oleh masyarakat sekitar nah di depan ini kita sudah ada di pertigaan kita belok kanan untuk menuju ke Pantai Karapyak kalau tadi belok kiri itu menuju ke arah Pantai Palatar Agung kita lurus langsung menuju ke Pantai Karapyak namun sekarang disini juga ada salah satu objek wisata lagi ya yaitu Karinjing Forest nanti saya tunjukkan nih di depan ini yang ke sebelah kanan ya nah tidak jauh dari Karinjing Forest itu ada gerbang masuk menuju ke Pantai Karapyak nah itu tadi ya teman-teman gerbang masuk menuju ke Pantai Karapyak dan sekarang kita menuju ke area wisata Pantai Karapyak dan untuk tiketnya sendiri menuju ke Pantai Karapyak itu tiketnya sama dengan Pantai Pangandaran ya jadi Pantai Karapyak itu termasuk salah satu destinasi wisata dari lima destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran jadi setelah Pantai Pangandaran kemudian Pantai Batu Paras kemudian Pantai Karapyak Pantai Batu Hiu dan Green Canyon nah teman-teman ini ada juga objek wisata lain ya selain Pantai Karapyak nih ada teras kaca ini ini juga sama ini adanya di sekitar Pantai Karapyak tapi yang sebelah timur ya nah sekarang kita sudah berada di pinggiran pantai ya tapi Pantai Karapyak ini yang sebelah timur ya karena saya masuk ke arah Pantai Karapyak dari jalan masuk yang sebelah timur jadi seperti ini pantainya ini yang sebelah kiri ini sudah pantai tapi pantainya karena yang sebelah timur memang termasuknya pantai yang curam nanti kita lihat situasi pantainya yang ada di sebelah sini ya di sini kita berhenti dulu tuh dihantar jadi sekarang banyak warung-warung kapi ya teman-teman nanti bisa berhenti dulu kita lihat ke arah sebelah sini oh itu juga tuh dipakai parkir sekarang kita ke sini jadi sekarang kita sudah sampai di Pantai Karapyak yang sebelah timur tuh nanti kita kesana ke Pantai Karapyaknya kita lihat kesini dulu tuh ini film yang mana kita lihat nanti kita lihat ke arah sana juga Tuh 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 Pantai Karapyak sebelah timur itu seperti ini tuh teman-teman jadi pantainya Karang dan tidak ada area pasirnya ya seperti ini sampai kesana juga sama area pasirnya ada tadi di sebelah sana saya lihat ada sedikit dan di sebelah sana juga ada tuh area pasirnya hampir semuanya kesana kesana juga itu itu apa batu-batu ya batu-batu karang yang terjauh dan di sini dulu pernah ada sarang walet tapi nggak tahu saya juga sebelahnya seperti ini lah kita sih di Pantai Karapyak kita lihat kesini sekarang kalau di Pantai Pangandaran sedang surut ya sedang surut itu banyak surutnya coba teman-teman lihat di sini juga sama tuh ini sebelah timur sedang surut kita lihat kesini ini ada area tempat duduk-duduk seperti ini pantainya dan sekarang saya berada di depan Pulau Nusa Kambangan ini teman-teman jadi Pantai Karapyak itu paling timur tapi ada lagi di sana malah yang depan Nusa Kambangan ada pantai lagi tapi Pantai Karapyak salah satu yang berhadapan dengan Nusa Kambangan ya yang sebelah timur nih yang sebelah timur ini jadi ini saya ada di sebelah Tanjung itu kesananya nah kalau ini yang ke area sebelah sini tuh seperti ini nanti kita ke arah sebelah sana ya karena Pantai Karapyak ada yang ramainya itu sebelah sana tapi sekarang sedang surut berarti kita bisa lihat hamparan Karang ya salah satu keunikan dari Pantai Karapyak kita lanjutkan ya nanti sampai ke sana jadi ini sebelah kiri di sebelah kiri saya ini pantai tapi pantainya Pantai Curam dan pantainya sempit ini Karapyak Lempi jadi ini ke sana ke atas Kedihak kita akan pulang Kedihak 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 sedang surut kita lihat ke Pantai 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 Nanuju surut bisa ada versi pos ini kita lihat kesini itu Nusa Kambangannya pasirnya putih jadi kalau di Pantai Karatyak dari sini sampai ke sana itu pasirnya putih ke kiri sedang surut teman-teman bisa lihat inilah salah satu keunikan dari Pantai Karatyak jadi pantainya ini pasir ini pasir kemudian ada hamparan batu karatyak sampai ke sana jauh sekali tuh ramai ini anak-anak pada ngambilan itu ikan, ikan kan terperangkap disini tuh ada yang kesana malah ikan terperangkap disini karena ombaknya sebelah sana itu dan itu adalah cagar alam Pananjung Pangandang indahnya Masya Allah pada ngambil pakai itu pakai keranjang dan disini tuh ada bendera ini tidak boleh berenang jadi kalau sedang air penuh itu bisa sampai sini dan bawahnya itu karang dan ketika surut itu seperti inilah penampakannya hamparan batu karang sampai ke sana kita lanjutkan ke arah sebelah sana disini disini juga ada warung-warung nih ya toko-toko kemudian disini ada parkir mobil motor dan ini ada juga Masjid Jami tadi saya jalan kaki dari sana kita lihat pantainya yang sebelah sini kita turun ke sini disini ya tidak bisa sini aja kita sampai disini 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 banyak kerang-kerang juga tuh nih dilarang berenang tuh sekarang seperti ini tuh tadi padahal saya dari sini deket sini makanya kenapa disini nggak boleh renang ya seperti ini ya teman-teman sampai ke sana tuh sampai ke sana jauh sekali apa karang-karangnya ini kalau di kamera dari sini kelihatan tuh hotel-hotel di pantai pangandaran dan itu cagar alam pananjung pangandarannya kelihatan sekali tapi nanti saya ajak teman-teman untuk ke area sebelah sana ya karena ini masih masih jauh untuk sampai ke arah sebelah sana tuh duduk-duduk seperti ini 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 kalau lagi musim ager eh ager rumput laut kalau lagi musim ini disini bisa ambil ambil rumput laut ya bahan dasar dari agar-agar disini nih banyak kesana saya dulu pernah ambil ya senang sekali ambil cabut-cabut-cabut gitu ya masukin ke karung disana disana jauh jauh disana ya ambilnya pas begitu udah udah satu karung berat bawahnya mau ke pinggir pantai jadi harus di bantu sama temen-temen karena banyakan ya ngambil ngambil rumput lautnya banyakan dan jenisnya juga ada yang hijau kemudian ada juga yang warna coklat dan ini juga disini kalau yang tau ya ini lobster juga disini karena di karang-karang ya alhamdulillah cuasanya cerah sekali kita ke sini lagi ke darat ke darat ke area sebelah ya teduh-teduh disini pohon pandan pohon waru pohon kelapa sama ya ciri khas di pantai itu seperti ini ini sampai sini ini kalau lagi pasang bisa sampai sini tuh teman-teman ini juga tuh banyak karang-karang eh kerang banyak sekali ini yang gini nih ini bagus banget ya kalau pilih-pilih masya Allah masya Allah kita bisa lihat ini kalau dihitung berapa meter ya cukup jauh lah lumayan jauh untuk sampai ke area ombak ke area sebelah sana kita kita lanjutkan tuh teman-teman bisa lihat dari sini ke area sebelah sana juga masih sama ya karang banyak karang jadi pantainya pasir terus karang kita lihat karena kalau di sini enaknya buat kotram buat santai-santai buat camping camping juga di sini ataupun ada acara juga bisa di sini di sini tuh parkirnya di sini jadi kalau camping pun di sini ini itu deket-deket mobil ya dari sini ke arah laut ke arah sana ini tempat parkirnya di sini motor mobil kemudian ada juga pedagang-pedagang di sini dan ini di pinggir jalan juga banyak tuh ada juga pondok-pondok atau penginapan-penginapan ya ke sini ini ke arah sana juga nanti kita lihat yang sebelah kanan itu banyak pedagang-pedagangnya penginapan tuh suasananya disini teduh sekali jadi temen-temen kalau kesini utamanya ini yang mau botram-botram tuh atau ada juga kegiatan-kegiatan tempat game tuh hahaha seru-seru ya ke sini parkirnya ini luas sekali sampai ke sana jadi itulah jadi oh jadi lagi di kanan pihak itu bisa botram-botram dan pinggir mantainya kan enak-enak tapi keunikannya Masya Allah jadi ini jalan-jalannya itu berada di pinggir pinggir air pinggir pantai di sini sekali nah ini dekat sekali ke area air ke area pantai dimana mam judia yang menyapatkan tersebut malau tuh sampai ke sini juga tuh ini sedang suruh pantainya sebelah kanannya ini warung-warung juga tuh di sini sudah sampai ada ketemu nanti di area pantainya nanti ke sini saya mau ke arah sebelah sana dulu lihat situasi lihat pantai karapiak saat ini jadi kalau dari saya yang memang ada di Pangandaran itu mau pikniknya ke tempat-tempat juga ada yang agak jauh ya contohnya kesini ke pantai karapiak ataupun ke arah sebelah barat kalau ini kan ke arah timur dari Pangandaran disini ini lurusnya itu ke arah keluar disini juga sudah dibangun ini ya jadi di pantai karapiak itu memang perlu yang seperti ini ada ini ada ini namanya apa ya sea wall jadi bangunan penahan ombak disini Masya Allah seperti inilah pantai karapiak ketika suruh dan itu di depan saya ini cagar alam pananjung Pangandaran jadi ini area yang sebelah barat dari pantai karapiak karena kalau ke sana itu sudah jalan keluar dan ke sana juga ada sungai sebelah sana sebelah sananya itu pantai karang nini seperti ini ke arah sebelah timur jadi sekarang pakai ini dulu waktu belum pakai ini ini apa tanah yang sebelah sini itu kena air laut ya karena berasi air laut kemudian rusak lama-lama rusak makanya sekarang dipakai ini Alhamdulillah ya jadi bisa jadi tempat duduk disini duduk-duduk memandang pantai kesana indahnya nanti kita lihat juga di area sebelah sana ya tadi yang saya mau tunjukkan kita balik lagi ke sini ini juga sama pakai dinding pemecah ombak disini ini hampir kesini dia hampir ke jalan itu tanah ini karena enak sekali kalau disini parkir terus duduk makan makan di sebelah teman-teman kalau kesini tuh bisa mampir disini ya kedai kopi Zaki Mirza disini ada berbagai keperluan makanan ringan kemudian ada toiletnya ada kamar mandinya ada musholanya disini tuh musholanya ke arah seterusnya itu toiletnya areanya ini di sebelah barat ya pantai karapnya sebelah barat kita lihat on kita lihat ke arah sebelah sini ini ini aduh jajan hahaha hahaha ya orang sidang mulih tas nih tas beres oh aduh oh wansak sedang botram orang-orang sidang mulih kesini eh botramnya makan bersama di pinggir laut kita lihat ke arah sebelah sini jadi disini juga ditanami pohon ini pohon cemara ini ini ada baring ponia buahnya seperti ini tempat peneduh eh tempat pohon peneduh ya tuh kesini hahaha nyusul hahaha nyusul tuh aduh hiling hiling atuh orang sidang mulih ke hiling mempengker liburan di bumi ayana pada KC Amis kapan oh nampak tuh sami di dia ge suruh jadi semakin kesana tuh suruh tadi masih ada air jauh ke area sebelah sana jadi disini juga pakai ini nih sekarang pakai si wow dinding penahan gelombang air laut sampai kesana ya sampai ke area sana juga sama ini ada pohon yang tumbang ini dibiarkan untuk pemandangan untuk foto-foto juga bagus teusum agernya ya nama sana sebagai anak-anak jadi tuh dari sini tuh coger alam kanan nyupangan darah kelihatan enak sekali disini bisa duduk-duduk disini sekarang memandang pantai tuh dan disini ada pohon ini buat selfie buat foto-foto disini enak sekali bagus sekali nih pemandangannya ke arah sebelah sana ini masih juga surut ya kesini juga ramai masih tempat enaknya disini ini sudah berapa jam disini masih tetap bertahan tinggal tinggal petis tuh makanya tadi saya nggak kebagian bareng-bareng makan tuh sekarang tuh wah kok enak kayaknya abik kasiangan tuh ayo nak sudah beres pokoknya bisa betah berjam-jam di diem mah resep adem terus tidur disini ah tuh sekarang tinggal pulang hehehe tinggal pulang nih kesana nih tempatnya tuh teman-teman jadi mobilnya bisa disimpan disini langsung terus deket ke mobil juga bisa ya makannya tuh itu jalan jalan raya setelah kalau ada acara pun disini sering ya sering kita balik lagi untuk menuju ke arah pulangnya ke arah yang tadi ketika masuk ya jadi ke arah sebelah timur kita lihat lagi situasi pemandangan di sekitar pantai karapya nah teman-teman tadi sudah lihat ya saya sudah sampai ke ujung sebelah barat dan ini kurang lebih sekitar satu kilometer setengah ya apa panjang pantainya jadi area pantainya dengan pasir putih kemudian dengan hamparan batu karang yang begitu luasnya dan panjang sampai disini dulu untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman dan mengenai pantai karapya terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya menuju ke pantai karapya dan tadi sudah eksplor pantai karapya saya juga tadi sudah lihat sedikit mengenai pantai karapya terima kasih semuanya salam sehat jangan lupa like komen dan share untuk sosial yang setelah teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati